Saya 12 tahun, itu udah latihan seperti seorang petinju, udah lari segala macam, tapi sepalingnya belum. Saya pikir, ya ilah, tapi hati kecil, itu saya nggak pernah keluar mulut saya, nggak pernah. Ya ilah, tampung dia begini mau lawan gue. Serius, saya juga bersyukur bahwa saya dapat seorang wanita yang tidak salah. Nggak salah pilih. Ya, dia juga cukup memahami hal itu, dan dia selalu memberikan semangat buat saya. Semangat, semangat, semangat. Dan dia bilang, Nick, jangan, jangan, jangan tertuluk. Kita harus ditemukan, bawah dalam dua, bawah dalam dua, bawah dalam dua. Dan ini seperti itu. Halo gengs, hari ini gue Roganse di channel Youtube Jurnal Mantan, kedatangan tamu istimewa. Dari seorang legenda tinju Indonesia, Niko Thomas. Yuk kita korek cerita-cerita menariknya yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita, sambil ngopi di kopi halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton Jurnal Mantan. Kali ini gue mengundang seorang legenda tinju Indonesia, yang nggak asing lagi. Dia adalah Bang Niko Thomas. Salam Bang. Apa kabar? Baik, sehat. Gimana Bang? Sehat-sehat aja nih ya? Ya, lumayan. Wah, aktivitas apa nih sekarang nih? Ya, sampai-sampil latihan ini masih tetap berputar di dunia tinju ya itu. Masih di dunia tinju ya? Masih senang dipukul berarti? Oh, enggak. Masih ngelati aja, udah nggak, masih ngelati. Masih ngelati? Masih ngelati? Udah nggak lagi ya. Tapi masih suka, apa, tinju? Saya pikir itu kan, itu kan bagian dari kehidupan saya, dari nafas saya. Sudah tidak bisa terpisahkan lagi. Oke, udah mendarah daging. Ya, mendarah daging. Oh, iya, mantap. Abang, awal karirnya Abang Suka tinju ini seperti apa? Ya. Abang itu besar di mana sih, Bang? Saya di Ambon. Ambon, mahluku ya? Saya orang Ambon dong. Petinju ini memang banyak dari mahluku ya? Jujur, saya dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga tinju. Keluarga tinju ya? Semua abang saya itu petinju. Dari almarhum Nyong Thomas. Iya, Nyong Thomas. Noce Thomas. Noce. Almarhum Charles Thomas. Almarhum Alex Thomas. Sampai turun ke saya. Kenal tinju itu memang udah sejak saya belum kenal huruf lagi. Saya sudah tahu, dia namanya, jab, street, hook, uppercut, seperti itu. Nah, itu tahun berapa, Bang? Itu ya, sekitar abang saya yang Charles Thomas, dia ikut Asian Games tahun 1974. 1974, ya? Otomatis, saya dibawa itu, di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu. Saya sudah mulai, pokoknya sudah di mana-mana itu ada, jalan dikit-dikit, mau di sekolah, di mana, saya ada box, saya ada box, saya ada box, eh seperti itu. Oke, oke. Karena ini tuh, karena terjangkit, membawa. Tapi bakat bertinju abang ini pasti sudah dilihat sama kakak ya? Sudah pasti. Itu di usia berapa? Saya sudah mulai dilatih sama abang itu, latihan secara benar-benar ya, itu usia 12 tahun. 12 tahun ya? Ya, itu usia 12 tahun. Itu sudah latihan seperti seorang petinju, sudah lari, segala macam, tapi sparingnya belum. Oh, sparingnya belum. Enggak, sama sekali, karena ibu saya masih tetap menentang. Nah, ini kenapa nih? Kenapa abang memilih tinju? Apakah abang memang dulu ya, sebelum bergerak di dunia pertinjuan ini, apa suka berantem atau? Enggak juga. Enggak juga ya? Jujur saya ini anak mami. Oh, justru anak mami? Ya, cuma karena ya, di rumah itu adanya sarung tinju, adanya protector, adanya gum shield, jadi adanya bandits. Kids, ya kids, saya sudah bergerak di barang-barang seperti itu. Ya, karena dari abang tadi ya. Ya, itu. Terus bang, ketika umur 12 tahun itu, abang langsung latihan, diajarkan oleh abangnya atau? Kalau bilang latihan, sebenarnya konteksnya sih, konteksnya sih nggak juga ya, karena saya memang udah darah kecilnya, udah berarti, cuma diarahkan. Diarahkan langsung ya? Ya, dia akan, ya itu udah musil lari sejauh mungkin, musil lewatin tanjakan-tanjakan, ya seperti itu. Gimana? Kakak abang, melatih abang ini sekeras apa sih? Dia tuh biasa, biasa, mulai-mulai itu kita tuh lari sejauh mungkin, seukurannya dia. Ukuran abang saya dengan saya, utama saya kan berbeda. Beda, beda. Saya kan masih anak-anak. Saat abang umur 12, kakak itu umur berapa itu? Kakak saya, abang saya udah pensiun. Oh, udah pensiun dari tinju malah ya? Iya, itu udah pensiun. Oh, udah pensiun. Udah pensiun. Saya sama abang saya, ya sama kakak saya bedanya akan jauh. Kita kan keluarga paling besar. Oh, dari keluarga? 6 orang, tapi ada belasnya, jadi 16. 16? Iya. Banyak. Banyak, jangan nih. Kita laki, laki 8, perempuan 8. Jadi saya anak yang keberapa ya? Aduh, puji. Rata ya? Iya. Cowok 8, cewek 8. Iya. Itu masih ada di Maluku semua? Udah, banyak udah meninggal. Oh, oke. Abang itu nomor berapa? Nah, ini yang bikin bingung saya ya ntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya anak yang ke-11. Saya lihat kan ini, mungkin ya. Bukan mungkin sih. Abang, kakak abang ini cukup keras melatih abang sampai abang bisa sampai ke tahap jadi petinju yang cukup berhasil. Sekeras apa dia melatih abang itu? Abang saya tuh, dan kita tuh, sebenarnya kita tuh ada yang dilatih tiga orang. Saya, yang Alex itu sama-sama Deddy. Ini kakak nih? Iya, kakak. Ini kakak yang nomor berapa nih? Yang Alex? Kakak saya, abis saya, Deddy, Alex. Oh, Deddy sama Alex. Ya, kita tiga-tiga satu-tiga tuh latihan. Cuma karena yang satu ini, karena memang gak kuat, gak kuatan bang banget, dia stop. Oh, stop. Yang paling berprestasi yang mana? Kalau di, ya mungkin, kalau di amatir, abang saya Charles Thomas. Charles Thomas. Terus, ya, terus turun ke saya juga. Oh, baru ke abang. Ya, mengingat karena Charles, dia pernah juara presiden cup, satu-satunya Indonesia, Indonesia, terus saya juga. Nah, terjun ke dunia amatir itu berarti di umur, kan umur 12 ini baru masuk fase belajar ya? Ya, saya, saya mulai, saya mulai masuk amat, terjun ke amatir itu tahun 1982. Kebetulan kita masuk ke, kebetulan pustikal pertama di Maluku dibentuk. Di Maluku dibentuk? Iya. Pertama itu ya? Ya, itu pustikal pertama. Pustikal pertama tahun 1982. Oke. Saya masuklah saya di situ. Oke. Terus lari ke, setelah itu ke Jakarta atau ke? Bah, setelah saya masuk 82, 82 itu, saya nembungkan 16 tahun, 15 tahun saya masuk ke pusikal itu umur 15 tahun. Dari situ, dari, dari, dari situ saya, saya, jujur saya, nggak pernah kalah selama, selama di pusikal itu saya tidak pernah kalah. Cuma sekali di Seagames, karena berdapat dengan tuan rumah. Oke. Itu aja. Itu pas di Seagames ya? Seagames itu umur 15 ya? Enggak, tahun 85. 85 itu umur, 19? 19. Kalau buka-buka album abang saya, apalagi, abang saya, si nomor tadi di Teheran, saya suka tanya, Mak, Teheran itu dimana sih? Oh, di sana jauh. Teheran itu dimana sih? Untuk kan, ya, dia, Teheran, dia kan ikut-ikut Seagames tahun 74, Seagames 74, di Iran. Jadi, ya itu kita kan termotivasi, kita lihat, kita lihat, kita lihat. Wah, tapi dalam hati ini, saya pasti mau lebih dari ini. Tapi orang tua nggak ngelarang abang bertibu? Kamu ngapain bertibu? Dipukul-pukul kamu. Iya. Ditonjok-tonjok. Nanti rusak muka kamu. Tidak. Enggak. Kan, lu kan udah jelek, biarin aja. Enggak, enggak jelek. Ini keren, legenda. Mengharumkan nama bangsa ini. Terus, bang, ketika di ASEAN Game waktu itu, SEA Games, abang mendapat medali Perak itu ya? Perak, melawan Tuan Rumah. Lawan Tuan Rumah ya? Tahun 85, itu ya? Itu ngelawan siapa bang? Tuan Rumah? Siapa namanya bang? Lupa itu. Hebat banget saya, kalau ingat lawannya saya deh, tahun 85, pada saya manusia paling hebat banget. Lupa. Itu abang udah ngerasa hebat ya? Biasa-biasa. Ini minta, terus 86, 86 ini yang puncak prosesnya dia matir. Saya sempat juara Presiden Cup. Ya, enggak dapat medali, Mas. Ya. Itu cerita dong, mengharumkan nama bangsa, membawa nama bangsa di... Saya tuh, jujur saya tuh enggak punya persenangan kayak... Enggak, sama saya enggak punya persenangan kayak begitu. Enggak ada kebanggaan. Senangnya sih, iya, pulang, pas saya ketemu ibu saya, saya bisa tunjukin, ini medali, Mas. Yang dulu, yang dulu kakak saya dapat, ini saya juga dapat. Seperti itu aja. Kebanggaannya cuma begitu ya? Jujur, itu beneran. Nah, jadi pakai out-out pas pengelungan medali itu. Saya punya persenangan begitu, waduh, ini pulang ke Ambul, ini buat mama saya, ini seperti abang saya dulu dapat, seperti ini. Ya, ya, sederhana, sederhana aja ya. Sesederhana seperti itu, ya. Mungkin ada perasaan terharu atau apa, gitu. Ya, terharu tuh, maksudnya, sederhana dan sini, terharu udah mati, saya berpikir bahwa, abang saya bisa, saya juga bisa, saya bisa, saya bisa sama-sama. Itu motivasinya seperti itu, ya. Ya, seperti yang saya, bilang, saya buku-buka album terus, kalau kita bisa dua orang bisa menyembahkan emas buat Indonesia. Ya, itu aja sih yang kekayakan, nggak ada yang lain-lain, kok. Nah, itu, setelah itu lanjut ke karir profesional abang di IBF. Yang abang mengalahkan Samutsit Nerapul. Samutsit Nerapul. Nah, itu, itu kan prestasi abang yang, naik lagi nih, kelasnya, itu gimana, abang? Saya, ya, saya di, jujur di, di dunia prof, saya agak merasa sangat berat, sangat berat, beratnya mati latihannya itu. Yang, yang, yang tangan saya, dunia prof itu, ya, abang saya sendiri, cara setumah sini, dan, dan saya rasa mungkin tidak ada petunjian Indonesia yang latihannya seserius saya dan sesemperat saya, nggak ada. Percaya nggak? Saya lari, lari keluar, keluar tol Jagorawi, pas mau arah ke Puncak nih, ini pertama tuh, mau arah ke Puncak yang tanjakan pertama tuh. Dari tol, Jagorawi? Keluar, keluar, terus keluar sampai, mau arah ke Puncak. Ke Puncak? Ke Puncak? Saya diturunin di situ. Oke. Lari? Situ, iya. Sabar dulu, jangan lari. Anda maaf, saya orangnya baik. Oh, iya, 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 pakai jaket, pakai jaman panas, jaketnya, jaket pasir. Wuh, berat itu. Ya, pegang, pegang, pegang beban, pegang dumbbells, lari sampai gimana? Bukan sampai Puncak pas, bukan. Sampai mana? Sampai mana? Sampai Anda masuk masuk Cianjur. Cianjur? Musen. Itu begini-gini bang? Ya. Itu lari dari Gadok berarti? Nah, itu. Gadok ya? Gadok ya? Gadok sampai Cianjur? Saya pikir, Puncak pas sudah. Oh, saya pikir, oh, senang-senang nih. Selesai, finish. Enggak. Ketipu ya? Ketipu ya? Enggak, sampai terus. Mau marah, mau marah siapa? Itu sendiri ya? Ya. Gak ada yang? Dikutin, diikutin. Pakai mobil. Oke. Tapi jauh, minta ampun. Iya, jauh bang. Naik mobilnya jauh. Serius. Gimana? Naik lari. Tapi kalau disuruh lagi, masih kuat. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Makasih kan, kadang-kadang pentingnya, latihan paling berat seperti saya. Enggak ada. Tapi saya tetap lakukan itu. Oke. Itu, itu perjuangan. Perjuangan. Lanasan perjuangan itu di situ dulu. Artinya perjuangan abang itu gak sia-sia. Gak sia-sia dalam arti, abang dapat juara dunia IBF. Iya. Mengalahkan petinju Thailand bang ya. Itu ceritanya juga gak gampang. Pada satu saat, pemantu-pemantu petindra itu, Mas Niko. Kan al-kakak Mayu. Mas Niko. Siapa namanya pak? Kanto. Kata, kata bapak ke kantor ya. Yang rapi. Saya kan tinggal di atas. Cucok ya. Cucok ya. Ada apa? Ih, kata bapak ke kantor. Rapi. Yaudah. Next saya ke kantor. Tahu gak? Percayanya gak? Pada saat saya, abis latihan, lagi baring-baring di atas. Saya pikir, udah. Saya kalau, Kalau saya bisa juara dunia, kejar dunia, hebat banget ya. Wudu. Blah-blah-blah. Saya bisa sama. Ya itu, tiba-tiba langsung, Pemantuan panggil. Saya sampai ke kantor, Saya kaget minta ampun. Ada sambung di kantor. Percaya gak? Cara kerjanya Pak Tintun Separto. Kita belum bertanding, tapi Petingnya udah datang sini. Tata bawa sabuk lagi. Oh, bawa sabuk. Ada, ada foto-foto semua. Kau saya ngeliat. Lalu, Pak Tintun tanya. Tuh, lu liat. Pak Tintun kan ngomongnya gitu. Ah, lu liat gua. Itu belum kejaran gua udah panggil. Bisa gak? Ada. Adapi dia. Saya gak jawab. Saya kesetangan. Oh. Itu artinya apa tuh? Sanggup? Saya siap. Lebih dari sanggup. Lebih dari sanggup. Serius. Serius. Oh, aduh. Oh, aduh. Tapi, ya orang-orang yang ikut sama. Jual-jualnya gampang enggak. Latihannya minta ampun. Waduh. Tapi pernah kebayang gak sama abang? Eh, abang menjadi seorang juara dunia. Pernah gak? Pernah gak kebayang? Itu, kita boleh berbohong. Saya boleh berbohong. Saya boleh berbohong. Saya boleh berbohong. Tangga 3 Mei 1985. Itu saya mulai ada. Semangat tuh ya? Semangat. Tangga 3 Mei. 3 Mei 1985. Ada dalam diri saya. Kenapa? Pada saat ini Elipika kejuara dunia. Oh. Termotivasikan. Saya senang. Senang campur ngiri. Oke. Jujur saya ngomong. Senang campur-campur ngiri. Orang semua. Eh, semua udah berdalami. Saya belakang ke belakang. Saya memikir. Elipika sudah kejuara dunia. Elipika petunjuk kidal. Oke. Gue petunjuk kidal. Elipika pernah juara persen kap. Tapi saya kan punya kelebihan dari. Ini saya yang ngomong paling jujur. Tapi saya kan punya kelebihan dari Elipika. Apa tuh? Saya berasal dari keluarga petunjuk. Oke. Kalau Eli bukan ya? Eli kan bukan. Oke. Masa nggak bisa sih? Dari situ termotivasi serius. Jujur di ponsel dalam perunggu. Bukan karena kalah. Tidak boleh bertanding. Karena? Karena dokter. Terdapatan ada. Ada benang paling kecil banget. Jahit. Jahitan. Kenapa itu? Kan. Yang saya menang itu. Menang. Kenang-kenang. 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 Sikutnya? Tapi. Wasit nggak berani berhentiin. Oh. Pasti kacau. Apalagi yang menang. Orang ampun ini jujur. Turun. Sampai-sampai. Saya menang. Cuma. Waktu besok. Pemisahan dokter. Waduh. Maaf nih. Ini. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa lanjutin pertandingan. Karena robek. Takut robek. Tambah ini ya. Tambah parah ya. Jadi. Nggak bisa. Menanglah sih. Waktu itu saya. Mau lawan. Frans. Ucok Tanamal. Ucok Tanamal. Dari Sumatera Barat. Nggak bisa. Karena saya itu. Paling ambisi. Paling ambisi. Karena dia kan. Pertinju. Termasuk. Pertinju sama Alistina. Abang saya juga. Eh nggak. Nggak benar. Udah. Terus. Terus. Terus yang juara itu tuh. Susyadi. Juara ponit Susyadi. Nah Susyadi ini. Tahun 84. Kalah sama saya. Di hari pertama. Oh di hari pertama kalah. Ya. Padahal dia juara. Susyadi dia juara junior. Juara senior. Tahun 83. Saya juara junior. Tahun 83. 84. Kita ketemu. Di hari pertama dia kalah. Nah. Dia juara pon. Kanan. Dia nggak ketemu saya. Masuklah kita. Saya. Tapi saya diundang. Amap. 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 Saya pikir. Udah pasti. Promotor ya. Promotor. Manager saya. Ya. Ya. Sepaket lah. Sepaket ya. Dan. Kalau nggak ada mereka. Saya. Saya. Tidak mungkin. Itu aja. Siapa Bang. Kalau boleh tau. Ya. Antara lain. Promotoran. yang sangat-sangat berjasa banget-banget karena beliau orangnya ngotot dari sebelumnya saya pindah prof lagi beliau sudah bilang les waduh ini anak ini ada lu nih hebat pangan ini bisa pindah bisa masuk udah bawa aja ke prof saat itu dia begitu yakin ya kalau abang tuh bisa benar-benar saya masih saya sampai detik ini saya masih ingat-ingat bagaimana pertama-pertamanya saya ketemu dengan Pak Tinton Pak Tinton pakai-pakai baju biasa beliau tuh pakai bos dark blue tuh kos-bos tuh kalau misalnya warna agak-agak pink sama jeans artinya motivasi apa yang diberikan Pak Tinton ke abang untuk bisa jadi seorang juara dunia apa tuh yang paling jelas ya yang pernah tanda-tanda saya pikir Pak Tinton lihat saya petir dulu udah kayak ya itu jadi petir sendiri yakin itu tadi perkataan itu perkataan itu yang yang mana bahwa ini ada lu bisa juara nih dia-dia aku Oh iya para memang karena memperses-perses saat itu saya udah udah nggak bertanding lagi udah boleh bertanding dan kita tahu ini kalau kalau udah pas enggak bertanding lagi berarti otomatis makanya kan luar biasa jadi barang saya udah bener-bener udah les masukin aja udah urusnya prof ada beban gak sih Bang ketika Pak keluarga nih ya begitu yakin dengan abang Pak Tinton begitu yakin dengan abang bisa menjadi seorang juara dunia ada beban gak dia Bang gimana kalau gua nggak berhasil nanti Oh enggak saya enggak punya saya enggak punya sayang saya tuh enggak pernah keluar bulu saya bahwa saya akan jadi peninju tepet saya udah kayak kira-kira sedar bluetooth seperti itu saya kayak saya buka-buka album gitu masa kakak saya bisa-buka saya nggak bisa cuma itu ya cuma itu motivasi seperti itu itu wal pokoknya jadi Pak saya masih masih ingat tuh dulu ada persen engkak ada bukan persen kapan apa ya ada pertandingan pertandingan di apa di Senayan saya nonton saya udah saya sudah ada ikut pelatnas saya datang nonton ada kejuaraan nasional yang main-main waktu itu Julius Leo jan melawan teman-teman suwana kelas terbung ini saya pikir ya ialah tapi hati kecil itu saya nggak pernah keluar mulut saya nggak pernah ya ialah tampan keping ini mau lawan gua hahaha serius ini jujur emang gimana tampak emang iya ini bukan lawan gua ya ini permain permainan keingin mau 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 karena saya berpikir tinju sama saya itu kan saya sudah kena tinju tadi saya bilang saya belum kenal urus saya sudah kena tinju oke teman-teman keping ini mau lawan-lawan gua ya ialah ya bener-bener akhirnya bang predikat abang sebagai juara dunia IBF ya itu bertahan sampai kalau nggak salah tiga bulan bang ya ya bulan itu abang kalah lawan Nikolas misalkan eric-eric eric saves ya yang dari Filipin itu kenapa bang itu waktu itu waktu itu bener-bener bener-bener telak telak enggak telak telak bener-bener itu nggak tapi artinya semangatnya sama dengan pertandingan ya semangatnya sama ya Jangan saya kalau cerita tinju nggak ada cerita kata saya punya nyali nggak tidak ada cerita itu ya semangat kan dunia sama nyali juga jangan salah jadi seperti itu seperti itu ngotot mau bangun tapi tapi artinya tahu batasnya ya ada orang sampai itu 7-8 kalau misalkan saya masih masih nggak sejam sadar sih sadar orang kau tuh ada dua ada ada dua ada dua ada yang saya tapi nggak bisa berbicara ada yang langsung kau kau sadar tetap sadar tapi tetapi 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 dari saya berbicara otomatis disini atau disini itu sama sekali itu ada perasaan menyesal atau enggak atau bukan menyesal lagi ampun ampun misalnya luar biasa minta ampun gue apa yang abang udah raih dengan susah payah di yang pertama Pak dari saya latihan sekeras itu cuma hasilnya cuma tiga bulu tiga bulu nyesal sampai saya udah nampak tanding ulang lagi Oh saya sempat minta ke petinton petinton udah langsung ngomong ke orang VPN tapi nggak bisa mereka nggak mau karena bukan karena dianya akhirnya langsung mandatory fight Oh mandatory fight udah nggak sama udah terpasang habis-habis itu habis-habis sekali itu kalau saya saya married Oh Mary ya tapi nggak langsung pensiun enggak masih-masih terus tuh saya bertahan saya kalah yaitu 86 89 89 saya saya kalau tahu 89 terus Oktober saya kalau Oktober November saya married Oke dari itu itu yang terputus terpuruk itu masa-masa terpuruk abis Mary itu terpuruk gimana semua orang yang tadinya melihat saya udah nggak mau lihat saya lagi siapa mereka anggap saya tapi jujur saya nggak salah ini ini cobaan buat saya sampai begitu iya jangan jangankan-jangankan jangankan petinton sendiri tapi ini ya habis maksudnya kecewa kecewa juga peti oleh pertama kecewa tuh petinton mungkin udah segala macem lah prestasi yang Abang ukir Hai prestasi yang abang dapat sudah mengharumkan nama Bangsa juga walaupun hanya tiga bulan tadi banget ya tapi dibalik itu bak ada sosok wanita mantan pacar istri ya yang bisa menguatkan abang gimana ceritanya kok ketemu di mana sama bini yaitu yang seperti saya saya ngomong bahwa saya habis kejuaraan dunia saya ditempelkan dengan polisi karena saya memang mau ke priu oh 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 di ditampilin gitu ditempelkan polisi karena begini baru saya ngomong jujur pada saat di jalan Laudan ada pemisian KTP Oke saya nggak punya saya memang saya memang nggak nggak ada saya cep-cepe Hai celananya mas celana tinju saya buka potetor pakai kaos ya itu segitu set ke sana ke priu sampai disana memang ketangkap sih ketangkap nggak punya KTP Oh karena nggak punya KTP ya lalu ditanya kamu siapa hmm saya bernyanyi ketemu mas Pak ditempeleng kamu itu kurang aja kamu kamu buah-buah nama orang sembarangan kamu tahu siapa itu hahaha dia nggak tahu nih fakta ini fakta lalu kamu buah-buah nama orang kamu siapa Niko Tomas Pak ditempeleng lagi kamu tahu nggak itu juara ruangnya saya berusaha nonton menonton disini baru saya tugas ya seperti itu dan aku berbicara tentang istri saya memang seorang yang pendorongnya sangat-sangat luar biasa Buat abang ya ya karena saya pikir inilah yang akan membentuk kita jadi satu dan membangun rumah tangga kita Oke jadi ya itu saya berjuang jadi ketemu istri dimana saya ketemu istri saya ya itu di tempat nonton tinju di di Gor Jakarta Utara di orang Maluku juga Ambon Jawa Oh Ambon Jawa Ambon Jawa lama pacaran mau dirimu saya cukup cukup lumayan cukup lama hampir setahun kalau nggak salah baru pada saya ambil keputusan tanggal 11 November kami menikah saat terpuruk tuh Bang terpuruknya sampai seperti apa sih ini Bang yang kalau boleh tahu ya buat penonton mantan saya terpuruk tetap tapi jujur saya karena seni Hai maaf seni menganggap seni anak Tuhan apapun yang terjadi saya tidak pernah mengatakan kepada siapapun selain saya selalu bawa dan bawa dan doa bawa dan doa dan yaitu pada pada saat itu juga ada seorang seorang orang Ambon namanya Pame Yuli Selan karena memang saya tiap aja ada disitu siapa itu Bang Pame Yuli Selan dalam room itu siapa itu ah dia-dia-dia orang Ambon yang selalu membawa kita dalam doa apapun pendeta ya enggak bukan Oh bukan juga dia orang biasa cuma dia memang kuat dalam doa jadi kita kita nasi tanah Ambon itu suka kumpul dan saya bersyukur bahwa kita kumpul saya kumpul dalam hal yang baik Hai jadi yaitu pada saat saya kalah beliau udah-udah Nick saya akan bikin sesama buat-buat kamu bikinlah sesama namanya oleh seberkasa Hai dan dari situ saya mulai menanjak 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 Oke Oh mulai lagi ya mulai gini Bang saat Abang Hai belum menikah dulu pacaran dengan istri kan ya saat itu istri pasti merasakan kejayaan-kejayaan apa sampai akhirnya terpuruk Hai apakah istri punya perasaan yang aduh kok jadi susah nih ya eh saya dan saya juga bersyukur bahwa saya dapat seorang wanita yang tidak salah Oh yes enggak salah pilih ya dia juga cukup memahami hal itu dan dia selalu memberikan semangat buat saya semangat 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 dibilang Nick jangan-jangan terpuruk kita harus tetap bawa-bawa dalam doa bawa-bawa dalam doa dan ini seperti itu Hai ah sosok seorang saya ya saya melihat yang abang inginkan lain yang sangat luar biasa yang sangat sangat luar biasa terus sesana bangun semelit bangkit 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 dan saya sempat juara nasional banyak kali beberapa kali sejauh nasional saya sempat ikut saya sempat kejuaraan dunia juga di detailan Oh sempat-sempat lagi ya waktu saya lawan Matanapul kalah Oke kalah terus saya balik lagi di Jakarta set-set sem-sem juara nasional lagi CC jorna nasional di Indonesia udah paling banyak-banyak berarti total berapa sejauh nasional juara nasional medali yang abang kumpulkan bukan berani sabuk sabuk yang tapi maaf enggak ada nah sabuk sejauh nasional tuh kalau nggak salah 13 kali oke terus sabuknya enggak ada ada tapi kasih teman kasih teman teman datang rumah minta deh saya hahaha seperti itu ya percaya yang paling parah siapa nggak punya sabuk IBF nggak punya sabuk IBF saya nggak punya sama sekali itu dikasih teman juga itu di agak memang memang enggak ada yang aneh itu enggak ada aturnya pertanyaan yang tinju promotor siapin Oh harusnya ada yang kayak piala bergilirnya ya mohonnya ya harus harus siapin Oke jadi pada saat mereka saya menang kalangkabuk semua bingung telepon elipikal pinjam apa pinjam sabuk buat buat foto aja iya buat iya serah terima doang Oh serah terima sama istri itu oke nggak untuk kejualan dunia jadi saya udah menang udah tapi pialanya nggak ada apa sabuknya nggak ada sabuknya nggak ada aturannya kamu simpon promotor-promotor bikin rupanya pinjam sabuk itu pinjam pinjam punya elipikal bingung bingung hahaha jadi bang punya anak setelah menikah berapa lama anak berapa nih anak saya saya anak saya empat satu almarhum satu almarhum Oh almarhum ya udah tahun 2015 cewek cowok bang cowok cowok cowok-cowok dan cewek terakhir jadi empat empat yang pertama yang almarhum pertama almarhum lagi tunggu-tunggu masa wisudahnya Oh udah udah besar besar udah meninggal usia 25 kalau nggak salah sekarang sekolah kan 31 30 di Jakarta ya Jakarta semuanya semua ya anak saya semuanya disini kenapa anak nggak ada yang ngikut abang jadi seorang petinju kan saya bilang kalau bapak petinju belum tentu anaknya petinju semua semua balik lagi tergantung anaknya kalau dia punya kemauan yang punya penjuan orang yang sangat luar biasa pasti dia ikut tapi abang nggak ngelihat itu ketika dia tumbuh ya bakat dia mau bertinju atau tidak berarti abang nggak ngelihat nggak terus yang nomor tapi yang nomor dua nih sempat bertanding sempat main waktu itu menpora waktu itu dong ah kita akan lagi gabung ya sama Iyani Iyani itu ikatan atlet nasional Indonesia ketuanya Ijo Segarto Oh Bang Ijo ya lalu kita bikin berkata sama mempertinya bikin tinju lalu pada saat bikin tinju saya bilang ketemu anak saya kamu mau ikit tinju nggak pernah sama sekali nggak pernah latihan nggak pernah pegang sarung nggak pernah oh mau dong Pak Nekat ya tapi begitu dia tampil saya bingung minta ampun cuma ya karena dia kan memang nggak punya kekuatan makanya bagus banget ya itu terus berhenti 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 saya bilang lanjut enggak cuma action aja Pak padahal abang udah seneng ya ada yang meneruskan mungkin emang tapi saya juga kurang terlalu kurang 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 lah nyali saya beda sama ibu saya Oh saya lihat saya dipukul sering nggak tega ya sebagai orang tua nggak tega ya saya kalah ibu saya jujur padahal udah punya mental juara nih lihat anak dipukul nggak tega juga ya kayak begitu tahun 2018 2018 abang pernah membawa obor ASEAN Games 2018 di Jakarta gimana ceritanya abang bisa terpilih ya saya juga waktu itu nggak tahu tiba-tiba ada 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 WA Hai dan ada beberapa nama bahwa kami juga untuk bisa untuk ambil bagian dalam lari obor ada nggak sih Bang yang bisa meneruskan cita-citanya legenda-legenda tinju Indonesia yang lain termasuk abangnya saya pikir sebenarnya sih ada ada ya ada selama-selama selama dunia ini cuma di dunia-dunia masih-masih ada didengar kita saya pikir ada sekarang balik lagi kepada pembinaannya Hai terus yang petinju bersangkutannya Hai kalau kalau dimenang betul mau maju saya harap jangan cepat bosan jangan cepat apa ya cepat banget yang apa yang kita miliki karena masih ada prosesnya lebih tinggi lagi jangan pernah merasa puas ya jangan pernah pernah merasa puas apa yang udah didapetin ya itu seperti itu pesan-pesan utama untuk generasi Hai dan muda sekarang ya Pesan saya untuk untuk generasi muda Hai lebih-lebih lebih lagi Hai pertinggalkan pertinggalkan mutu latihan dan kalau bisa semua itu tuh lahir dari diri pribadi kita masing-masing jangan mengandalkan pelatih karena untuk saya pribadi saya pribadi saya tidak pernah mengenakan pelatih karena saya punya prinsip kalau pelatih mati saya juga mati semua ada dalam diri pelatih itu betul-betul kita sangat butuhkan baik lain cuma semuanya bahan sebalik dalam diri kita sendiri jil berarti ini banget kalau saya baca nih tinju ini nih udah sangat-sangat mendarah daging di hidup kamu arti tinju sendiri buat abang tuh apa sih Hai tinju buat saya pribadi untuk saya pribadi saya tidak mau ketika ini bangin juga saudara nafas Hai senang saya pribadi napa nafas-nafas-nafas saya karena Hai semenjak saya mengenal Hai dunia ini seitu berjalan-jalan berjalan berbarangnya dengan tinju sampai-sampai detik-detik ini pun saya masih hidup dari tinju-tinju jadi itu nafas-nafas dan nafkah ya nafas dan nafkah itu fakta saya punya rumah tangan terbentuk segala macam terbentuk anak saya bisa sekolah bisa sekolah sampai 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 kuliah segala macam karena saya kayak dunia dari tinju itu karena dari tinju nggak ada yang lain nggak ada yang lain juj ya terus yang kurang dari Indonesia untuk tinju Indonesia ya untuk pencarian bakatnya atau apa gitu untuk menciptakan generasi-generasi penerus Abang tuh apa yang kurang untuk sementara ini yang setiap yang abang melihat aja yang abang lihat kita mungkin kalau belum bisa bisa terlalu jauh karena kita lagi di drama-drama kofit Oke cuman sekarang tapi untuk saya untuk saya kayak berikutnya saya pikir masih banyak saksana-saksana yang timbul cuman sebagus sebaiknya juga yang punya saksana itu bisa-bisa dia mau cari pelatih harus cari betul-betul pelatih yang seperti apa pelatih punya-punya background tinjunya seperti apa jangan cuma baru terkena tinju sebulan dua bulan lalu lu ngak-ngak-ngak angkat diri sebagai pelatih salah nanti ada pada akhirnya tinju yang sebenarnya yang sebenarnya yang nanti pada akhirnya dia tidak menarikan dia tidak memberikan arahan sesuai dengan yang dia alami oke seperti itu idolanya siapa idola tinju ya nasional dan eh internasional luar sepikir banyak ya salah satu yang jadi berarti-berarti benar-berarti benar-benar sembilan eh iya hahaha salah satu jawab Pak sugerai sugerai Indonesia mau ya mau senior abang mau Hai adalah pasti yang jadi wop kalau saya itu saya yaitu yang gomis orang-orang Indonesia yang pertama yang perlu dibanggakan amatir saya cerita amatir ya Wem Gomis Wem Gomis Wem Gomis mainnya orang ini perlu kenal siap itu Wem Gomis siapa dia itu pilih terbaik Indonesia tahun-tahun 70-an dari Maluku Wem Gomis ya juara Asian Games dua kali lagi Oke sampai ketika ini cuma cuma Indonesia berdua orang yang juara Asian Games tahun 91 kalau nggak salah Pino 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 Bahari kenapa itu tidak pernah terkalahkan di Indonesia siapa Wem Gomis Wem Gomis karena dia tidak pernah terkalahkan itu Indonesia dan memang dia dia orang orang-orang top amatir itu pertama-tama itu dia bukan Samsul Anwar jangan salah Oke Oke Wem Gomis Wem Gomis idolanya dia sekarang dia sekarang tuh sekarang beliau dia sekarang udah hampir 80 tapi masih ngelati Oh masih ngelati masih pegang pus dikat Ambor yang saya berasal dari situ masih komunikasi ada komunikasi sama sekali putus sama sekali putus tapi itu yang saya banggakan Wem Gomis Wem Gomis guys iya itu benar itu tidak bisa dibuka kan mungkin punya jenisnya pasti tahu pasti tahu kalau bilang Wem Gomis pasti tahu Oh iya baru dengar nih mungkin teman-teman kita ini juga baru dengar kali ya Wem Gomis Wem Gomis tapi masih pegang pus diklat hebat ya Wem Gomis Wem Gomis waduh Bang cerita lo nih eh cerita Pak Abang ini menarik banget semoga penonton jurnal mantan banyak terinspirasi termotivasi dengan cerita-ceritanya Abang dan mungkin satu terakhir pamungkas pesan Abang buat petinju Indonesia apa seperti tadi saya katakan harus lebih giat berlatih lebih-lebih lebih lagi dan jangan tergantung dari pelatih jangan tergantung dari patah karena semua-semua itu ada di dalam diri kita sendiri kita tergantung dari pelatih pelatih mati kita ikut mati itu fakta mati dan mati bukan meninggal dunia ya kan ya seperti itu harus betul dari dalam diri karena saya pernah alami hal seperti itu saya alami saya pernah ini saya pernah orang anteng-anteng antar pulang ke rumah karena lari kejauhan terus bingung-bingung nangis masih kecil nangis Oke Bang semoga bermanfaat cerita-ceritanya nih semoga kita semua terinspirasi termotivasi tetap berjuang di masa pandemi siap salam Bang Niko sukses terus semoga di masa pandemi ini tidak kendor tidak kembang sama sekali hahaha hahaha haha 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 Terima kasih telah menonton!